Kita review yang ini ya teman-teman Tapi kita masih punya ini Yang ungu kombinasi putih Dengan nama Bursabus Indonesia Nah yang ini perlu direview apa enggak ini? Terus sama yang ini Si hijau Yang fresh, seger banget Perlu direview apa enggak ini? Cinematic dulu, cinematic Nah kalau perlu direview komentar teman-teman Halo teman-teman Seperti biasa Masih pagi-pagi sekali Di Tuh tuh, di dalam Di luar tuh Kontainer sedang Bergerilya Oke pagi ini Lagi di BPI lagi Dan banyak banget yang request Minta review unit ini 2019 Tapi registrasinya di 2020 tuh platnya Akhir 2025, bulan 1 Ini 2019 SR2 HD Prime Hino R260 atau RK8JS Secara unitnya ini sih Masih lempeng Masih keren banget teman-teman Atau masih Ya wis Enak lah pokoknya buat Buat langsung jalan sih bisa Cuma ada beberapa komponen atau part Yang mungkin perlu di upgrade aja Karena pemakaian Ya wis biasa lah Karena pemakaian Nah Lampunya sendiri mungkin perlu di custom ulang Karena ini sudah Apa namanya Mika nya sudah Burem Tapi yang sono Yang dakas itu masih Bening banget loh Gak tau ini Gimana yuk Itu yang Boyega juga masih Bening Yang ini sama ini Burem Padahal sama-sama ini Empat unit ini 2019 semua Oke Terus disini Bumpernya dia masih pakai Bumper yang seri kedua Teman-teman Harus yang seri ketiga kan Yang diperkenalkan Di SR2 Panorama itu Nah Untuk Bandu Juga Sama seperti yang sekarang Dia pakai wiper atas Kaca aman semua Cuma ada yang dibur nih Ini kayaknya Kena Apa namanya Kena percikan Atau kena batu Kemudian dibur sekalian Kenapa kok dibur kayak gini Ya dia biar gak Merembet Kalau pecah sedikit Terus dibiarkan Dia akan Retak terus teman-teman Dia akan Kemana-mana Kalau Apa namanya Retak sedikit Kemudian dibur Dia sudah aman Kacanya Yang penting Yang ngebur pro aja Gitu ya Oke Dia pakai pintu sopir Tanpah handle luar Kemudian Bandunya ini teman-teman Bandunya ini pakai bandu Yang udah Legacy SR2 Ini yang Gen kedua lah ya Yang sudah Berpisah nih Kalau yang gen pertama Kan dia Polosan tuh Kayak punya Ayah Putra Mulia dulu Yang pertama Terus yang di Beli Agung Sejati Itu lah Itu gen pertama 2017an lah 2017 Yang ini 2019 2018 2018 Itu sudah seperti ini Oke Ini sudah Masuk ke Good Design Indonesia Wheelhouse Bagasi-bagasi Masih oke semua Sebenarnya Bagasi kayak gini Itu perlu perawatan Juga ya teman-teman Perawatan Dalam artian Dia kan Sering buka tutup Setiap hari Setiap saat Mesti Buka tutup Jadi perlu Ada perawatan Cek-cek Dari Apa namanya Cek dari Daunnya sendiri Untuk buka tutupnya Apakah ada Pergerakan Pergeseran Terus Cek-cek dari Gas springnya Apakah sudah lemah Atau enggak Gitu Terus Unit ini Bagasinya Tembus RK Atas asis Oke Kita tutup Untuk Bannya Bannya Yuh Beberapa Masih lumayan Beberapa Perlu Ancang-ancang Kayak gini Perlu ancang-ancang Yang lainnya Masih oke Terus Ini Ada ini Ada yang perlu Diperbaiki Perlu Didempul ulang Perlu Dicet ulang Kalau Wheelhouse Masih utuh Flap utuh Bagasi utuh Pintu darurat Masih utuh Aman Kaca-kaca Samping Aman sih Kaca samping Aman Lampu talang Masih utuh Bulan Masih kelihatan Bulan Masih kelihatan Spoiler Aman Terus Kita lihat Akinya AC-nya Denso Kayaknya AC-nya Pakai denso Kalau denso Ada dua Teman-teman Flapnya aman Kisi-kisi Sebelah kanan Bagian belakang Masih utuh Semua Ada kamera mundur Lampu Garuda Lampu kanan-kiri Masih aman Kenal port dua Masih utuh Kondisi mesin Nah ini Kondisi mesinnya Denso AC-nya AC-nya Kondisi mesin Masih utuh Kering Sini Sini juga aman Kipas-kipas Radiator Banyu Masih Kulan Dia masih Warna pink Masih aman Filter Kayaknya Bekas diganti Masih bersih Banget Oke Masih aman Bagian belakang Untuk Apa namanya Pelindung-pelindung Panas ini Atau Peredam panas Ini juga Masih utuh Semua Oke kita tutup Nah kemudian Di sisi sebelah kiri Dia ada Flap ini masih aman Pintu juga Masih oke Nah pintu Masih oke Spek wisata Biasanya pintu belakang Ditutup Sebelah kiri Lempeng semua Sebelah kiri Masih utuh Semua lempeng Kaca-kaca Belum pernah diganti Oke Banget nih Kita masuk yuk Ke dalam Nah pintunya Sliding Manual ke belakang Teman-teman Dashboardnya Sudah dashboard Baru ya Jadi dia dashboard 2019 Sudah seperti ini Sudah kamera Untuk mundur Tadi Audio Double Dean Pakai Nakamichi Preamp Kilometernya 189.000 Ongoing Lampu-lampu Disini Panel-panel Terus ada Legal light juga Bersih banget Masih wangi Jok Knek Double Dia pakai Jok Knek Double Teman-teman DTL nya Sekali disini Gitu ya Nah ini Seatnya Dia pakai AMG Seat AMG Seat Seatnya itu Terkenal Ramping-ramping Jadi Enggak Begitu Tebel Banget Ramping Dan Ya Lumayan lah Enak Enak-enak Juga lah Tapi kalau Perjalanan Jauh Enggak Tau nih Ini Bagian Kepalanya Longgar Gede Bagian Kepalanya Tapi kalau Perjalanan Jauh Enggak Tau nih Soalnya Tipis Yang bawah Tipis Juga Enggak Begitu Empuk Banget Enggak Nah Terus disini TV nya Masih Satu Biasanya Dua TV nya Yang Pake TV nya Dua Yang Tengah Ada Bagasi Pelafon Pake Tutup Specker Delapan Buah Subwoofer nya Kita lihat Depan Pake Enggak Oh Depan Pake Terus Belakang Biasanya Nambah Satu Seatnya Berapa Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Empat Puluh Lima Puluh Seat teman Teman Lima Puluh Seat Konfigurasi Dua Dua Bagian Belakang Enam Nah Unit nya Kayak Begini Oke Ya Tapi Ini untuk Seatnya Untuk Wisata Ini Kelihatan Longgar Banget Seatnya Gede 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 Nah Untuk bagian lain Lain Mungkin Apa Ya Yang Agak Gede 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 ini tenanan enggak ini cuma sampai 42 ini tenanan ini apa ini pernah dibuat ngelain akap ini buat VIP itu ya kayaknya juga enggak enggak tahu sih aku nih platka xmbis Purwodadinan teman-teman jadi ini untuk tutupnya tuh ada Oh iya ini sitnya pernah disetting itu dilepas tuh settingannya hanya dilepasin tuh nah ini perlu apa namanya perlu dilakukan apa set ulang kayaknya Hai mungkin itu teman-teman dari unit ini yang banyak menanyakan kemarin unitnya masih oke masih bagus banget masih belum 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 banyak dilakukan apa ya belum banyak perubahan lah ya masih orisinilan ini unitnya pintu darurat biasa ya udah pernah dibuka buat naik turunkan cok itu pada senang lewat pintu darurat kalau lewat sini itu agak ribet oleh pintu darat langsung di lantai kalau ini agak naik gitu nah terus apalagi ya yowes kayak gini lah SR2 teman-teman unitnya mungkin itu ya teman-teman dari unit ini yang banyak merequest apa namanya untuk review unit yang yang hijau ini yang dijual ini kabarnya sudah terjadi obrolan yang menyangkut unit ini serius juga untuk unit ini dan mudah-mudahan dilun sampai pelunasan dan ini dibawa teman-teman Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir kalau teman-teman suka silahkan di-like kalau tidak suka silahkan di dislike tapi tetap dukung channel ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih